tapi di ssfam nih, untuk mulai selanjutnya masih terus dikembangin atau memang udah dapet gitu? masih terus dikembangin sih, kalo ikan sih gak bisa gak bisa stabil, settle, kayak gitu aja ya karena satu indukannya kadang-kadang anaknya beda-beda keluarnya meskipun kita punya tujuan kedepannya untuk menjabatkan yang bagus pilih indukan yang paling bagus biar anaknya bagus lagi ya tapi secara praktiknya gak seperti itu, kadang-kadang keluar jelek itu yang perlu kita kembangin lagi kenapa masalahnya dimana nih? padahal indukannya bagus-bagus, anaknya kok jelek gitu ya itu orang-orang bilang sih, orang bilang genetiknya gak cocok antara jantan dan betina jadi hasilnya kurang bagus biasanya yang lebih kuat genetik itu jantan sih kalo kita punya betina jelek dan jantannya emang turunannya bagus mau dikawin beberapa betina anaknya bagus biasanya oke lebih kuat jantan sih genetik kalo emang jantan genetiknya bagus terus dikawin ke beberapa betina anaknya biasanya pasti ada yang bagus tapi kalo betinanya bagus pake jantan ini anaknya jelek ganti lagi jantan jelek lagi sampe ketemu jantan yang cocok baru bisa bagus susahnya disitu jadi gelider kadang-kadang kalo emang ketemu indukan baru kita harus trial and error dulu nih anaknya bagus apa engga kan nunggu gede-gedenya lama juga nih indukan kita tahan jangan sampe mati jangan sampe kejual yang susah kejual nih pas ternyata anaknya besar ternyata anaknya bagus cari lagi indukannya aduh aku udah gak ada aduh gak usah lanjut nih ini mah seribu kali breathing dulu lah baru kuas tuh silahkan belinya iya bagusnya gitu nih yang udah ketawa anaknya bagus jangan dijual dulu nah itu udah tapi kadang-kadang susah nunggunya kelamaan yang mal banyak yang stok dulu iya tapi balik langsung bang kan ngobrol lebih genetik gila perancu kenal gak fokus di bonnya gitu iya itu juga dipokusin nah bonnya itu jadi bener-bener jadi salah satu penen ke dua nggak sih iya bon itu gede nilainya itu kan bodi maksudnya gede nilainya kenalnya yang tak perancu itu bonnya kecil kalau ketebelan belum pernah kalau gede kecil pernah gede pas pangkal kecil atau enggak terlalu tipis ke belakang juga pernah juga tapi bon itu bukan cuman karena genetik dari groomingan kita juga beda tuh dengan batch yang sama nih kadang-kadang batch yang sama kita bedain tempat antara yang kerawat dan tidak terawat yang kerawat itu bonnya bagus tapi yang enggak kerawat kecil nah itu faktor perawatan pengaruh besar juga selain genetik kalau genetik pasti yang kedua giliran perawatannya nih bisa enggak bikin bon itu naik tebel harus ada pendongkraknya itu pakannya nah iya itu karena kan kalau luasnya tempat pengaruh di napsu makannya dia kalau airnya bersih terus oksigennya tercukupi napsu makannya juga tinggi otomatis orang makan mulu pasti gemuk kan sama ikan juga begitu sekarang kalau emang oksigennya kurang tempatnya juga cepat kotor dia juga memakan napsu kurang gininya jadi otomatis makanan yang dimakan sedikit jadi kurus jadinya jadi kurus jadinya saya nggak tahu gitu dari rancu kendala-kendala penghitung dari rancu apa yang jadi masalah yang jadi masalah ya rancu api yang jadi ada masalah kesulitan yang masih dikembangkan agak apa ya dapat yang bagusnya susah sedikit dapat yang bagusnya emang susah sedikit nah itu masalah dunia ini nggak ada yang sempurna ya iya nggak bisa tapi inovasi terus ya Pak ini pasti terus sih punya ibaratnya kita punya target kedepannya mau dibikin kayak kayak apa kayak gimana ya gitu berarti rancu ini tetap kenevasi di cara bagaimana kita menciatkan kalau saya fokusnya karena saya breeder lebih ke genetik fokus ke genetik ya kalau untuk groomingnya adalah teman-teman yang bagian grooming tuh sekalian ngetesnya hasil anakannya bagus nggak sih kayak gitu misalnya oh gitu karena suka diambil juga ah iya ke teman-teman kan ada beberapa orang yang suka ngambil juga buat dicetak buat di grooming iya iya selain saya grooming sendiri di teman-teman juga ada yang grooming juga kan kadang hasilnya beda kalau misalnya oh di saya nggak jadi ternyata di teman sepertinya jadi lebih bagus oh faktornya berarti bukan bukan genetik nih genetik udah bagus tinggal perawatan untuk lebih netanya bisa di taggaman apa mas? saipun.ssfarm di tokpet ada? belum sih belum ada tokpet ada cuma nggak jalan saya masih bingung ya masukin ke tokpetnya nggak ada waktu masih pelajarin masalah pengiriman segala macem sih karena kan apa ya paling biasanya cuman yang kejangkau ojol aja gitu tapi rumahnya jualan tuh di instagram? instagram facebook karena kita pengiriman kayak KIB KY8 itu nggak masuk ke itu kan ekspedisinya 3 bulan terakhir ini ada ke pengiriman keluar lebih? ada sih kita pergi ke mana aja? india sama singapura nih yang dua tim ke mana? dua-duanya tuh hampir tiap bulan iya minimal pengambilan berapa ekor? iya sih minimal biasanya sih ngambil satu box satu box besar itu Garuda itu 6 kantong 6 kantong orang 4060 kalau biasanya dia kan ngambil sekitar size 12 cm-an ya 11-12 cm agak besar sih itu di 23-24 ekor sekali kirim harga standar lah tergantung kualitas dan gimana cara menghargai breeder? karena emang nggak mudah jadi breeder jadi pominas masih banyak diranti ya sesefam ya? iya banyak bantu sih tapi disini ada pominas ada Riukin juga sama Oranda? iya, Riukin sama Oranda lagi dikembangin lagi Riukin sebenernya sih anaknya udah lumayan bagus tinggal Oranda nih Oranda sih masih belum dapet feel yang enak sebenernya sih masih apa sih masih belum fokus belum fokus satu jenis harusnya sih satu jenis bisa Oranda orang aja rancu-rancu aja saya masih penasaran di semua nih sebenernya terima kasih terima kasih